Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa 28 orang dari perusahaan farmasi PT. Avifarma terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Dari 28 orang yang diperiksa, salah satunya adalah Direktur Perusahaan Farmasi tersebut. Pihak kepolisian pun masih terus mendalami kasus ini, termasuk memanggil perusahaan yang memasok bahan baku. Hingga kini, Polri telah memeriksa 175 sampel berupa urin, darah, dan obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut anak. Badan Reserse Kriminal Polri pun akan berkoordinasi dengan pus lapor untuk pengembangan tempat kejadian perkara dan melengkapi berkas penyelidikan. Telah melanjutkan penyelidikan PT. TBK dan CVMI yang diduka sebagai pemasok bahan baku obat yang mengandung EG dan DEG ke PT. AF. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan dokumen penjualan dan penyebaran bahan baku. Kemudian sampai dengan saat ini, Tim Puslap for Polri telah menerima 175 sampel terkait dengan kasus gangguan gagal ginjal akut yang terdiri dari obat, urin, dan darah. Selain itu, Tim Baris Krim Polri juga telah menghadiri gelar perkara yang dilakukan oleh Badan POM.